ini tiga kalinya gue nge-review unit, jadi baju unit sama jadi bajunya juga sama, jadi karena ada bakal empat unit yang bakal gue review sekaligus nah ini, hari ini gue mau nge-review unit yang cukup langka yang banyak orang yang suka unitnya karena dia tidak terlalu besar dan juga mirip unitnya seperti Glow yaitu unit W308 ini adalah keluaran WE kaliber 6mm airsoft dengan blowback dan dia menggunakan green gas dan langsung aja kita sebelum masuk ke unit review unitnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ke temen-temen kalian yang percinta airsoft dan airgun di seluruh Indonesia oke, langsung aja kita masuk ke unitnya reviewnya check this out ini dia unitnya, seperti ini kiraukan gambar burungnya oke, disini WE, gas blowback, IPnya langsung aja kita unboxing nah, ini tadi udah gue karirin semua manual booknya disini langsung ke unitnya aja ya oke, ini dia unitnya disini dulu oke, ini unitnya seperti ini, langsung review aja ya oke bisa dilihat desainnya sangat-sangat mirip dengan Glock 19 tapi pembuka unitnya mirip dengan 6 hour lalu ada generasi ketiganya lagi ada generasi di atasnya itu adalah compact 3.8 yang sebelumnya gue review itu mirip sama unit seperti ini oke, cuma dia bukanya lebih simple nanti gue ajarin cara buka cara bukanya dan cara membersihkan unitnya dan cara penggunaannya dan semuanya gue gue pasangin oke langsung aja kita masuk ke bagian bodynya dulu disini dia sistemnya blowback ya sistemnya blowback oke bisa dilihat ini nozzle-nya yang warna hitam ya jadi lebih bagus lalu disini slide-nya eh lalu disini inner barrel-nya warna gold nozzle-nya sebenernya bisa dilihat ada tambahan rail-nya ya tambahan rail-nya disini untuk eh tambahan murnya itu tambahan untuk menambahkan slicer atau peredam nah nah disini disini ada tambahan rail kecil ya ada tambahan rail kecil untuk lampu atau laser atau sebagainya oke disini ada front side rear side-nya ini bisa diatur sebenernya bisa dicopot di upgrade diganti nanti gue kasih tau cara gue gantinya disini di dalamnya ada pembukanya ya oke disini front side-nya lalu disini ada tulisannya kaliber 9mm oke jadi ini semua kaliber 9mm aslinya oke bisa cek lalu disini ada ee lagi ya oke body ininya bisa dilihat ya cek ininya belakangnya itu sama dengan mirip ee 11-12 dengan glock ya glock bisa dilihat ini ya sangat mirip oke sangat mirip ya oke disini untuk slide-nya dipotong seperti ini dan untuk ee kemembalikannya lagi klik ini tapi tahan ininya slide-nya agar tidak hentakannya tidak terlalu kencang nah seperti ini oke disini dia half dan half metal ya upper body-nya metal bawahnya dia half ABS oke half ABS seperti ini grip-nya juga dia grip-nya ABS ya ABS tapi dia karet rubber dia rubber ya tidak full ABS tapi dia rubber tapi di bagian depannya ABS bagian grip-nya bagian belakangnya dia rubber karet disini ada mac release-nya klik disininya ya oke kita klik mac-nya pun mungil oke bisa dilihat mac-nya sangat mungil sekitar 12 plur masuk ya tetep tapi tetep 12 plur masuk dia timpang tinggi timpang tinggi jadi otomatis dia jadi lebih banyak oke disini ada ee valve-nya ya untuk buka gasnya seperti jenis unit airsoft lainnya memiliki bagian valve disininya oke lalu disini bagian belakang penusup gas oke ee langsung aja kita praktekin cara sebelum penggunaannya cara perawatannya dulu ya sebelum digunakan sesudah digunakan sama sebenarnya perawatannya gua selalu menggunakan silicon oil selalu as always oke as always gua menggunakan silicon oil dimana gua taroknya dibagian sini oke di bagian slide sini bagian slide sini di lusin aja seperti ini kenapa? karena biar gak gampang terkelupas apa ya catnya gak gampang rusak ya gak gampang terkelupas ya lalu bagian slide disininya bagian barel larasnya oke sudah kita masukkan lagi klik oke oke cara buka unitnya seperti ini slide nya di depanin oke lalu turunin ke bawah ke bawah slide otomatis kita lepas pelan-pelan seperti ini oke dibuka lalu yang dibersihkan adalah bagian lalu yang dibersihkan adalah bagian-bagian yang sering peluru lalu lalang ya lalu lalang seperti di bagian sininya bersihin aja pair nya oke bagi gampang kealatan dipakai silicon oil atau cotton bud oke lalu di bagian sini nya lagi yang selalu kena gesekan oke yang selalu kena gesekan dibersihkan aja pakai cotton bud oke biar gak gampang berdebu dan gampang rusak oke lalu cara masukin yang lagi oke lalu cara masukin yang lagi seperti awal seperti ini oke seperti ini oke sudah masuk pastikan hammer nya di bawah dulu ya hammer nya kita tekuk disini oke ditekuk seperti ini lalu kita klik ke belakang tahan lalu pinnya disini kita angkat ke atas oke sudah sudah selesai oke ini September oke aman ya nah seperti itu perawatannya lalu sekarang kita masuk ke bagian cara pengisian gas nya ya cara pengisian gas nya oke dan cara masukin bluru nya tadi sebelumnya udah gue pakai silicon oil disini semua ya karena ini ya termasuk yang selalu kena gesekan karena masuk masuk terus ke mic nya oke jadi gue selalu pakai silicon oil gak gampang rusak cat nya caranya selalu vertikal seperti ini oke selalu posisi posisi selalu slip seperti ini pastikan lubang sudah masuk klik satu dua tiga satu dua tiga oke pastikan sudah aman tidak ada gas yang bocor untuk memastikan gas nya sudah masuk pencet valve nya kalau dia keras berarti gas sudah ada di dalam oke sudah gas sudah masuk dan peringatan jangan pernah menggunakan gotri atau biji baja atau peluru jenis lainnya selain bibi atau peluru plastik 6mm karena kejadian ada yang pernah pakai unit seperti ini tapi dia menggunakan menggunakan gotri hammer nya langsung aus dan langsung tidak bisa digunakan lagi sama sekali jadi tolong dijaga unitnya sebaik mungkin ya oke masukkan seperti biasa lalu kita masukkan kalau dia belum di kokang dia tidak akan bisa nembak bisa di tes di cek kalau dia belum di kokang dia tidak akan bisa nembak setelah di kokang dia siap nembak oke tes tembak nya masukkan peluru nya make nya sudah masuk kokang sekali oke siap tembak ya oke pokang segera tetap terjep one Terima kasih telah menonton!